Informasi lain saudara, Fatima Az-Zahra, ibu dari almarhum Endrik Tiranda, korban tabrak lari yang meninggal dunia, menuntut keadilan ke pengadilan negeri Banda Aceh. Aksi simpati ini menuntut keadilan terhadap persidangan kasus tabrak lari yang menimpa anak kandungnya. Kasus tabrak lari yang merenggut nyawa anak dari ibu Fatima ini terjadi pada 29 Maret 2016 lalu. Namun pada tanggal 8 September baru dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Banda Aceh ke pengadilan negeri Banda Aceh. Karena proses yang dinilai sangat lambat oleh pihak keluarga, ibu Az-Zahra menggelar aksi untuk menuntut keadilan terhadap kasus yang menimpa anaknya. Amin perlindungan kepentingan terhadap anak yang berhubungan dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, MN yang merupakan tersangka utama dalam kasus tabrak lari dituntut maksimal 6 tahun penjara dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Aksi simpatik yang dilakukan Fatima ini direspon oleh perwakilan Humas Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Saya datang ke sini adalah untuk minta bantuan agar semua orang bantu saya. Karena selama ini saya sendirian, saya tidak ada pengacara atau LBH yang membantu saya dan siapapun. Jadi saya sendirian dan saya sudah tidak sanggup lagi karena saya pikir kok hukum itu harusnya lurus, kok sudah ada kelak-kelaknya gitu. Menurut saya, saya menduga dan saya datang ke sini adalah untuk minta mungkin kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri untuk bantu saya bukan mengintervensi, tapi bantu saya untuk menghimbau agar semuanya ini berjalan dengan baik dan benar, benar, saya minta benar. Fatima berharap adanya keadilan terhadap kasus yang menimpa anaknya. Aksi singkat ini berakhir damai dengan pengawalan sejumlah polisi. Syahril Kompas TV Banda Aceh Mesti akan maju negara seperti ini.